KPK kembali memanggil mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK Raden Pardede. Raden Pardede diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemberian dana talangan Bank Senturi. Mantan Sekretaris KSSK Raden Pardede mengakui diperiksa seputar rapat KSSK. Dalam kasus Senturi, KPK tengah menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pengucuran dana talangan ke Bank Senturi. Pada saat itu KSSK menyetujui skema penyelamatan Bank Senturi melalui penyertaan modal sementara sebesar 6,7 triliun dari lembaga penjamin simpanan. Sebelumnya Raden diperiksa 10 Juni lalu, Pardede mengatakan dirinya dengan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai ketua KSSK tidak ikut dalam rapat pemberian FPJP. Terima kasih telah menonton!